Ribuan jemaah aboge atau alif Rabu Wage di Perubalingga, Jawa Tengah menggelar sholat Idul Fitri pada Jumat pagi. Sholat itu dilaksanakan di Masjid Raden Syed Kuning, Desa Onje. Jemaah aboge menetapkan Idul Fitri berdasarkan penanggalan Jawa. Sholat Idul Fitri jemaah aboge ini dipimpin oleh imam yang merupakan keturunan Raden Syed Kuning. Dalam kotbahnya, pemimpin aboge di Desa Onje meminta jemaah saling menghormati perbedaan. Jemaah aboge memiliki cara sendiri untuk menetapkan Idul Fitri. Satu Windu adalah 8 tahun. Kebetulan tahun 2016 ini itu adalah tahun Jim awal. Oleh karena itu tahun Jim awal itu kan satu moharomnya itu kan Jumat pon. Kalau Jumat pon itu jatuhnya satu romadonnya itu adalah hari rebuk. Terus kebarannya hari ini? Lebarannya hari Cumat pon ke ini.